Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para halimu lelah yang tidak saya sebutkan satu persatu banyak banget Jadi kalau kaksin para kiai, para asati, waktunya habis InsyaAllah tidak mengurangi rasa hormat Demikian kita doakan guru-guru kita Semoga ditambah-tambah manfaat dan barokah ilmunya Tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak-Bapak RT Dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmat, makbiroh dan berkak dari Allah SWT Kira-kira surat jelas? Kalau tidak jelas akan saya perjelas Kita ini limur cukup lama Karena memang ada penyakit yang melanda Tetapi InsyaAllah dengan kesabaran kita semua Aktivitas kita bersama dengan COVID Mudah-mudahan menjadikan ibadah dihadapan Allah SWT Tapi sesunggurnya Kalau penyakit fisik itu ternyata mudah dicari obatnya Apapun jenis penyakit Yang medis Itu rumah sakit menyediakan Walaupun tidak semua orang sembuh setelah berobat Betul Kalau ada yang berobat malah meninggal Ada yang tidak berobat malah panjang umur Karena berobat itu bentuknya kasar Tetapi ada penyakit yang paling bahaya Lebih bahaya daripada virus Yaitu penyakit hati menurut ahli subik Kalau penyakit hati menurut medis Yaitu semacam limur Ada yang jantungnya buka Ada yang sampai dicampur Ini belum seberapa bahaya Tapi penyakit hati yang lebih bahaya itu Antara lain ini banyak sekali Ada lima Satu penyakit takabur Sombong Ini penyakit Orang fisiknya sehat Tapi hatinya sakit Kelihatan ketika orang sakit hatinya Antara lain dia sombong sikapnya Sombong itu dalam bahasa Arab takabur Salah satu sifat takabur manusia adalah Radul hati Menolak kebenaran Menolak kebenaran Sekalipun yang disampaikan oleh orang lain itu benar Dia menolak Karena datangnya kebenaran Bukan dari kelompoknya Bukan dari orang yang disukainya Bukan dari orang yang dicintainya Ketika kita menolak kebenaran Karena dasar-dasar yang tadi Maka itu tandanya kesombongan Ada pada hati kita Ini yang pertama Bahaya Yang kedua Penyakit hati itu adalah Hasud Bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita Hasud Iri Atas rejeki orang Hasud Tidak suka Atas kebahagiaan orang Kalau ada saudara Ada tetangga Yang mendapat kebahagiaan Kita bukan ikut berbahagiaan Tapi kita malah menimbulkan iri dalam hati Keluar dari mulutnya cacik mati Mempintangnya Menggibatnya Karena tidak suka orang lain Mendapatkan kebahagiaan Nah iri hati semacam ini Hasud ini Adalah termasuk penyakit hati Dulu sudah diomongin disini Berapa itu? Dua Yang ketiga Ini yang lebih bahaya lagi Unjung Terjadi bahasa Sunda ya Kira-kira mau ngomong Sunda Terus hari ya Tidak Terus dianggap sih Ada yang ngomong Sunda Untuk si Enda Kayak Sunda Ujung Naot hari ujung Ujung itu Merasa diri Sempurna Amal yang kita lakukan Merasa sudah cukup Rajin sholat Rajin ngaji Rajin dihir Di hati ya Wah Gua mau ke sorga Bukan salah Ujung Ia rajin Berbuat kebaikan Tetapi Ia merasa Sempurna Seakan Tidak ada kekurangan Ujung Sehingga Merasa dirinya ini Sudah mutlak Akan menjadi Ahli apa? Sorga Hati-hati Kadang-kadang Ini menjadi Penyakit Kepada kita Tiap hari Berjamaah Tiap hari Pergi ngaji Malam hari Tahaju Ada yang tahu Tapi di hati ini Merasa sudah Cukup diri ini Merasa sudah Sempurna Diri ini Namun Bila Ini Antara lain Penyakit Hati itu Ria Ini mah lagi Mengevaluasi Pelajaran yang lalu Kan udah diomongin Cuma karena lama Gak ngaji Jadi lupa Kita Ya kan Ria Secara Garis besar Ria itu Adalah Kalau Imam Guazali Menyebutnya Begini Berbuat Baik Li Ajlina Syil Kud Berbuat Baik Karena Ingin Dipuji Manusia Musri Kata yang Bezali Tapi Wakarkul Manasi Tinggal Masyiatri Ajlina Sriya Meninggalkan Masyiat Karena malu Oleh manusia Itu Ria Namanya Tapi Kita garis Besar Saja Yang jelas Ria itu Berbuat Amal Kebaikan Karena Ingin Dipuji Oleh Mahruk Ingin Dipuji Oleh Manusia Kampun Kita Pernah Demikian Moga-moga Diampuni Allah Subhanahu Wacara Nah Itu Pengajian Yang lalu Yang udah Lupa lagi Pengajiannya Juga Gak pernah Bawa catatan Jadi gak inget Kemudian Kalau Dalam hati Kita itu Banyak Penyakit Semacam itu Apa itu Obat Saya bawa Kitab Kecil Disini Sheikh Nawawi Al-Bantani Menuliskan Ada Lima Obat Hati Lima Obat Obat Walaupun Nanti jumlahnya Banyak Tapi ini yang Pokok-pokok saja Ada berapa Lima Obat Untuk Orang-orang Yang punya Penyakit Kronis Seperti tadi Apa itu Apa itu Yang Lima Yang Pertama Di antara Yang Lima Itu Adalah Mujala Satu Soleh Sering Duduk Dengan Orang-orang Soleh Ini yang Pertama Sering Duduk Bersama Orang-orang Soleh Zaman Sekarang Kemana Di Orang Soleh Terus Belum Tentu Orangnya Kalau ada Sempat Duduk Kemang Kita Kita Sama-sama Punya Kesibukannya Solusinya Kalau Sulit Mencari Orang Soleh Maka Cari Saja Tempat Yang Di Tempat Itu Bisa Berkumpul Orang Soleh Atau Ada Orang Soleh